Timnas Indonesia Putri U19 menang telak atas Laos di Piala AFF U19 2023. Ex-Winger Belanda U20 kirim kode untuk PSSI. BRI Liga 1 akan dihentikan tanggal 18 Desember 2023 hingga tanggal 4 Februari 2024. Ini sebabnya. 1. Ex-Winger Belanda U20 kirim kode untuk PSSI. Pemain keturunan Indonesia Maroko kelahiran Belanda, Ilyas Alhaf, mengirimkan kode kepada PSSI soal keinginannya memperkuat Timnas Indonesia. Pemain ini memang sempat menjadi sorotan saat Almeres City sukses meraih tiket promosi ke REDC. Dalam perayaan itu, Ilyas Alhaf terlihat membawa bendera merah putih ketika timnya berpesta seusai laga playoff kasta kedua Liga Belanda. Winger kelahiran Rotterdam ini memang sudah lama diketahui memiliki darah Indonesia. Ilyas Alhaf pun menanggapi santai soal reaksi publik atas aksinya tersebut. Apalagi, pemain berusia 26 tahun ini sebetulnya juga menyimpan hasrat untuk memperkuat Timnas Indonesia. Meski begitu sang pemain juga perlu menhetahui awakah PSSI menginginkan jasanya atau tidak. 2. BRI Liga 1 akan dihentikan tanggal 18 Desember tahun 2023 hingga tanggal 4 Februari tahun 2024. Ini sebabnya. BRI Liga 1 Indonesia akan dihentikan sementara pada tanggal 18 Desember tahun 2023 hingga tanggal 4 Februari tahun 2024. Hal itu dipastikan Ketua Umum PSSI Erik Thohir. Penghentian itu dikarenakan Timnas Indonesia akan menjalani training camp, TC, di Turki sebagai persiapan Piala Asia 2023 pada Januari mendatang. Dari Liga 1 sudah memberikan kesempatan kepada Timnas Indonesia. Di bulan Desember itu Liga sudah berhenti, kata Erik Thohir. Saat jeda kompetisi tersebut, Timnas Indonesia akan berlaga di Piala Asia 2023 yang berlangsung di Qatar mulai tanggal 12 Januari mendatang. Tentu ini menjadi kejuaraan penting untuk skuad Garuda. Mengingat perjuangan Timnas Indonesia cukup berat, tentu butuh persiapan yang bagus. Dikatakan Erik Thohir anak asuhan Sintay Yong akan menggelar TC di Turki pada Desember mendatang sebagai modal bagi Timnas Indonesia untuk Piala Asia tahun depan. Tiga, Timnas Indonesia Putri U19 menang telak atas Laos di Piala AFFU 19 2023. Timnas Indonesia Putri U19 meneruskan peren positif di Piala AFFU 19 Putri 2023. Jumat, tanggal 7 Juli tahun 2023, Klaudia Sioneman dan kolega menang telak 4-1 atas Laos. Kemenangan Timnas Indonesia Putri U19 itu diraih di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Hasil ini merupakan kemenangan kedua skuad muda Garuda Pertiwi pada ajang itu. Pada laga pertama babak grup Piala AFF Putri U19, Timnas Indonesia Putri U19 meraih kemenangan telak 7-0 atas Timor Leste. Klaudia Sioneman menjadi bintang pada laga melawan Laos. Pemain kelahiran 2009 itu memborong dua gol ke gawang Laos. Satu gol yang lain dicetak oleh Ayunda Dwi Anggraini. Ayunda mencetak gol pada akhir babak kedua dengan finishing yang sangat tenang. Timnas Indonesia Putri U19 kini berada di ambang kelolosan menuju semifinal Piala AFFU 19 Putri 2023. 4. Deltras FC resmi tunjuk Widodo Cahyono Putro jadi pelatih di Liga 2 2023-2024. Deltras FC mulai berbenah untuk menatap Liga 2 2023-2024. Mereka secara resmi merekrut Widodo Cahyono Putro sebagai pelatih kepala untuk satu musim mendatang. Kabar ini cukup mengejutkan mengingat Widodo sempat dirumorkan akan menangani klub Liga 2 lain yang juga berasal dari Jawa Timur, yakni Gresik United. Widodo langsung bergerak cepat untuk mulai bekerja sebagai pelatih Deltras. Dia akan berkoordinasi dengan jajaran pelatih dan menyiapkan skuad untuk Liga 2 yang akan dimulai pada September nanti. Di minggu awal nanti saya akan melihat kondisi fisik para pemain apakah mereka sudah siap dan dibutuhkan dalam komposisi tim, ungkap Widodo. 5. Persikabo lengkapi pemain asing dengan memperkenalkan Rafael Conrado. Dua hari jelang laga melawan Persija Jakarta, Persikabo 1973 meresmikan pemain asing terakhir. Pemain asing yang diperkenalkan kali ini adalah Rafael Conrado Prudente asal Brazil. Pemain yang menempati posisi penyerang ini dan akan menjadi tandem Muhammad Dimas Derajat ini diketahui pernah membela kola CNFC. Ya, Rafael dengan rutin selalu mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia karena banyak pemain Brazil yang memperkuat klub-klub Liga 1. Dia menegaskan, ketika datang tawaran dari Persikabo 1973, tak perlu lama, dirinya langsung menerima tawaran tersebut. Sampai jumpa di video selanjutnya.